Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi di channel kesayangan anda tentunya Di channel mas Anggur ya Pemirsa semua gimana kabarnya di kesempatan kali ini Kabarnya mudah-mudahan sehat ya Ya kami doakan sehat selalu Tidak ada kurang sesuatu apapun Amin ya Rabbul Alamin Oke sobat ya disini saya mau mereview lagi Tentang pastikan di gubera Yang saat ini waduh Masya Allah ini banyak Pemirsa yang tanya-tanya Aku tanam kok kena Ada tunasnya terus mati bang Melayu bang itu pertanyaannya Ada lagi Aku nyetek sekian batang kok cuman hidup dua Gimana caranya ya Oke ya Disini perlu saya jelaskan ya Jadi biar anda nonton video kami ini Tidak sia-sia Jadi dapat kebagian pengalaman dari saya Ini cintanya kan berbagai pengalaman ya Ini lagi di tempat penyetekan Yang gimana setekannya ini Jadi setekan ini sudah Umur satu bulan 28 hari ya sobat ya Umur 28 hari jadi belum satu bulan Jadi disini saya ini kalau nyetek ini tak bisa Ini ada Ini ada 31 batang ya Nah kami tag ada 31 batang Yang hidup ini Yang mati aja Bukannya hidup ya Nah yang mati ada Berapa ya Satu Satu Ada dua ya Ada dua yang mati Nah jadi Yang mati ini Yang mati ini rata-rata udah tunas Nah Rata-rata udah tunas Tapi mati ya Yang mati ini Rata-rata udah tunas Nah ini juga Yang ini juga udah tunas ya Terima kasih Ayo kita cek ke sini Gimana Yang mati itu Penyebabnya apa Oh ini ya Jadi yang mati penyebabnya ini Ini busuk Busuk batang Busuk batang ini ya sobat ya Ini Terlalu Banyak air ya Jadi seperti ini Ini kalau busuk batang ini Terlalu banyak air Karena Gimana ini kan Udah musim hujan Terus Penutup udah tak buka Jadi yang jelas Kebanyakan hujan Waktu kemarin buka kan Masih kemarau Terus belum sempat Untuk lagi Udah Hujanan Sehingga Air Air banyak yang Masuk di Polybag Jadi seperti itu ya Jadi Ini tadi yang Ada komen Di bawah sana Yang setek saya Kok udah Bumbu Tiba-tiba layu Terus mati Bumbang kenapa Ya disitu Yang jelas Kebanyakan air Dan disana Ada semacam Hewan kecil-kecil Seperti Cacing Atau jamur Hama jamur Itu Akibat kena Kebanyakan air Tadi Oke ya sobat Banyak yang Belum subscribe Silahkan Subscribe Saya ucapkan Terima kasih Atas Semoga Atas dukungan Anda semua Channel kami Bisa Bermanfaat Buat Yang saat ini Memerlukan Bermanfaat Buat Anda semua Oke ya sobat Ayo kita Lihat Yang lain Disana Saya ada juga Kemarin kan Tanam Indikovera Yang Waktu ini Tanam di tanah Jadi disana Ada seleksi Tanaman Atau pesetakan Indikovera Seperti apa Ada Sudah tumbuh Atau Belum Disana ya Yang diseleksi Kemarin Oke ya sobat Jadi seperti itu Pasetakan Indikovera Yang saat ini Sudah tumbuh Layu Layu Langsung mati Jadi Faktor Kebanyakan Kadar air Ya sobatnya Jadi sehingga Batangnya Busuk Seperti yang Saya lihatkan Tadi Oke Jadi disini Saya sudah Nyampe Di tempat Yang Bilang Diseleksi Jadi kemarin Tanam Indikovera Di bawah Umur Jadi dipilih 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 Jadi ini Yang Tersisa Yang waktu itu Masih Mulai tunas Dikit-dikit Tunas Pendek-pendek Jadi sekarang Sudah Mulai tumbuh Ya ini Gini ya sobat Jadi Apa Ini kan Banyak yang mati Ini Banyak Apa Setekan Setekan Banyak yang mati Ini faktor Enggak Gak dikasih Namban Ini Kehabisan Plastik Makanya Banyak yang mati Jadi seperti itu Akibat Kurang Kelitik Kurang modal Ada plastik Ada penutup Jadi pada mati Ya mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Di Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Di sini Bisa Bermanfaat Buat Anda semua Dan sekali lagi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Saya Banyak Terima kasih sekali Sudah membantu Mendukung Channel saya Sehingga Bisa Berjalan Sampai dengan Saat ini Oke Sekali lagi Terima kasih Saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa